Cari parfum vanilla, tapi mengarah yang ke arah maskulin Karena kebanyakan parfum vanilla adalah parfum yang feminim Maka kamu boleh coba Ego White Incense Vanilla Untuk lebih jelasnya, kita intro dulu Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel Kali ini kita bakal menambah salah satu parfum Ego White yang berjudul Incense Vanilla Sebelum kita penjelasan aromanya, kita lihat dulu Presentasi botol Jadi ini biasa aja, belakang, samping Samping, cuma ada tulisan di PS Depan, bawah gak ada apa-apa Cap juga gak ada apa-apa Lepas sekali kita buka Dan kita tes spray Ini bukan tipe yang oily banget ya Cepat sekali kok meresap dan menguapnya Yep Incense Vanilla Kita bahas aromanya terlebih dahulu Parfum ini adalah tipe parfum Yang sebenarnya lebih mengarah ke cowok Tapi kalau Kalau cewek mau pakai ini masih bisa Makanya Ini unisex Cuma itu Arahnya ke maskulin Terus Notesnya Notes yang tercium Karena Ego White sendiri gak detailkan apa notes yang terpampang Di hidung saya Yang benar-benar tercium itu di awal Ada aroma grapefruit sepertinya Terus ada aroma vanila tentu aja Dan Kesan hangatnya tentu aja Sepertinya Kemungkinan besar Ember Dan Tentu aja Sesuai judulnya Ada si incense Bagi yang gak tau incense itu Itu seperti aroma Dupa Kamu yang suka Bakar lupa Ya kurang lebih Gitu aromanya Walaupun gak se Mirip Itu juga sih Terus Bayangan aromanya seperti apa Bayangin aja Kamu lagi minum milkshake vanila Pakai ice cream vanila Lagi segar-segarnya Tercium vanila Yang manis Enak Tiba-tiba di Samping kamu Ada orang yang bakar lupa Nah Kombinasi aromanya itu kira-kira seperti itu Pasti kamu langsung bertanya-tanya Aroma manis vanila ketemu aroma lupa Cocok gak Dan Tentunya Cocok Buktinya Jadi parfum Ya Kurang lebih seperti itu Jadi kamu bakalan dapat aroma vanila yang manis Tapi ada sensasi Smoky dari si Dupa Jadi Bayangan kamu bukan Bayangan kamu itu Vanila Yang Ada aroma smoky nya Ada aroma asap nya Kira-kira seperti itu Manis Tapi maskulin Nah parfum Nah parfum yang seperti ini Tentu aja cocoknya dipake di malam hari Di suhu-suhu yang dingin Gak cocok untuk siang hari Kalau maksa pake pada saat siang Tentu aja harus di ruang ber-AC Dan di dalam gedung Gak boleh di luar panas-panasan Pasti bakalan apek banget Ini cocoknya untuk umur 28 tahun ke atas Kamu yang dibawa itu Gak cocok sebaiknya skip parfum seperti ini Karena aroma smoky nya itu Bakalan tercium cukup dewasa Terus kita bahas SPL SPL nya itu kuat di 1,5 jam awal Di kulit dia bakalan bertahan 5-6 jam Kalau dipakaian seharian Tapi Ini adalah tipe parfum Yang gak So off Untuk tamer Dia cukup 50 cm lah Apalagi kalau sudah sejaman itu Bakalan cuma tinggal 50 cm Outfit yang cocok Ini masih bisa semi formal dan formal Jadi kamu masih bisa pake kemeja Terus pake celana jeans Atau Pake kemeja blazer Terus celana jeans Itu masih cocok Terus Kita bakalan bahas Hal-hal positif Dan yang perlu diperhatikan Yang positifnya Parfum ini adalah parfum yang unik Unik banget Jarang-jarang ada parfum vanila Tapi ada unsur smoky nya Unsur Gosongnya Itu jarang Jadi kalau kamu pecinta vanila Dan sekebetulan vanila nya manis 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 Dan semuanya manis Paling manis Terus juga paling selain itu Manis powdery Manis seperti bedak Yang ini Agak lain Manis Smokes Terus Yang kedua Hal positifnya adalah Bagi pencinta aroma dupa Kan ada dong Orang-orang yang suka aroma dupa Bahkan di Lingkungan saya Di sekitar-sekitar saya Banyak orang yang suka bakar dupa Bukan karena mau baca doa Atau apa Ada selamatan Nggak Tapi memang untuk pengharum ruangan Dan kamu yang pecinta aroma dupa Harus cobain ini Terus Yang perlu diperhatikan Ini adalah parfum yang susah diterima Terutama Pada saat openingnya Jadi pada saat kamu pertama kali spray Nggak semua orang bakalan suka Terus Yang kedua Ini aromanya Walaupun saya bilang ada smoky Tentu aja juga ada aroma powdery Aroma powdery itu aroma bedak Bagi sebagian orang Aroma bedaknya itu Bakalan kecium Apek banget Jadi kayak aroma bedak yang basah Nggak enak Bagi sebagian orang Tapi kalau kamu yang suka Tentu aja itu bukan masalah Ya Tentu saja Selain itu Kamu harus coba sendiri Jangan ditelan mentah-mentah Karena ini Menurut hidung saya Belum tentu Menurut hidung kamu Sesuai dengan Apa yang saya cium Silahkan coba di can Atau sampelnya Terlebih dahulu Sebelum beli full bottle Cukup sekian Terima kasih Kita ketemu di konten selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax